Sehingga dari rapat ini kita sudah menemukan beberapa titik terang dan semua stakeholder melakukan tugasnya masing-masing. Dari pihak kepolisian akan melaksanakan tugasnya melakukan pendidikan, penegakan hukum. Kemudian dari pihak inspektur tambang bersama Gakum itu melaksanakan rapat koordinasi terkait, izinan dan juga dampak lingkungannya dari kegiatan tambang yang ada di Rampi. Termasuk disitu salah satunya adalah PT Hala dalam hal ini yang memiliki izin menambang secara resmi. Di situ itu yang menjadi salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah kita berharap bahwa pemerintah Kabupaten Lurutara bersama teman-teman di DPR bisa memfasilitasi pertemuan seluruh masyarakat Rampi, seluruh lapisan masyarakat Rampi ya dalam hal mendengarkan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Terkait apakah memang karena kegiatan menambang yang ada di Rampi ini sudah dilakukan turun-temurun gitu. Walaupun hitungannya secara dalam menanggungan itu adalah sebuah pelanggaran gitu kan. Tapi mereka sudah melakukan secara turun-temurun sehingga dibutuhkan wadah untuk melegalkan kegiatan itu. Disinilah fungsi kami teman-teman di DPRD mendorong kegiatan apalagi tadi itu wilayah pertambangan rakyat. Nah itu bisa dimungkinkan dilakukan apabila masyarakat Rampi menginginkan hal tersebut. Itu bisa melalui dinasias dan provinsi. Dan yang terakhir adalah kita meminta kepada, bukan meminta sih, kami akan berupaya sebisa mungkin untuk bisa memberikan infrastruktur yang layak untuk masyarakat Rampi. Tentu perjalanannya masih panjang tetapi harus ada niat dari sekarang. Nasdem sudah berupaya. Ya nanti kalau Nasdem sudah memulai itu silahkan pemerintah provinsi dalam hal ini melanjutkan. Tentu saya akan nasib ketuk komisi D itu.